Intro Yanevizun Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono dijadwalkan mengikuti rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dengan Komisi 1 DPR RI membahas persetujuan penjualan barang milik negara yaitu kapal XKRI Teluk Penyul 513 dan KRI Teluk Mandar 514 dari Gedung Nusantara 2 berikut liputan selengkapnya Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono mengikuti rapat kerja terbuka dengan Komisi 1 DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Mutia Fyadah Hafid serta dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang membahas tentang proses penjualan barang milik negara berupa kapal XKRI Teluk Penyul 513 dan KRI Teluk Mandar 514 oleh Kementerian Pertahanan KRI Teluk Penyul 513 dan KRI Teluk Mandar 514 adalah KRI buatan Korea yang beroperasi di Koarmada 2 Surabaya sejak tahun 1979 saat ini kondisi kapal sudah tidak beroperasi karena faktor usia dan kondisi teknis kapal yang sudah tidak layak dipergunakan serta tidak efisien untuk diperbaiki sehingga TNI Angkatan Laut melalui Kementerian Pertahanan mengajukan surat usulan pemindah tanganan berupa lelang proses ini harus dilalui karena sesuai ketentuan Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Pasal 56 Tahun 2014 bahwa selain tanah atau bangunan yang nilainya lebih dari 100 miliar harus melalui persetujuan DPR DPR melalui rapat terbuka ini akhirnya memutuskan untuk menyetujui penghapusan kedua kapal perang tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku waktu itu tahun 2012 sudah direncanakan bahwa kari-kari kita yang khususnya jenis AT atau landing ship tank atau angkut tank itu kan ada 9 nah sehingga waktu itu sudah disiapkan 9 pengantinya nah saat ini kan ada 5 yang sudah dipengapusan masih ada 4 yang direncanakan sehingga dari 9 yang direncanakan karena umurnya sudah di 40 tahun nah sudah diganti dengan 9 kapal